Telur-telurnya karena sudah bertelur apabila saya Oke kita bersihin dulu lah Pasir malangnya nih teman-teman Inilah hasilnya bro Jadi setelah 25 kali bilasan Airnya sudah bisa jernih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua jumpa lagi di channel Limamnoer Seperti yang teman-teman lihat Saya sedang membersihkan aquarium yang baru saya dapatkan ini Jadi masih banyak sisa bekas lim yang menempel pada bagian kacanya Kita sikat pakai sikat biasa nih teman-teman Nanti juga kita akan coba meletakkan pasir malang Yang sudah saya beli itu Dua karung itu ke dalam aquarium Biasanya kalau pasir malang sebelum dibersihkan Langsung dimasukkan dia dalam aquarium Dia akan berubah menjadi keruh airnya Karena masih banyak terdapat sisa kotoran atau debu yang berada di dalamnya Nanti kita akan coba bersihin dulu Kita lihat sebelum dibersihkan pada saat di dalam aquarium Airnya bagaimana dan juga sesudah dibersihkan Airnya jadi nanti akan berubah bening atau enggak Oh iya buat yang baru gabung jangan lupa Klik subscribe gratis semoga bertambah pahala dan rejeknya Kita bersihin dulu nih Sementara lim yang menempel pada kaca ini Ya udah bersihin nih teman-teman Sisa bekas lim atau isolatif yang menempel pada kaca ini Kita mulai masukin dulu pasir malangnya Kita akan melihat sebelum dan sesudah ketika pasir malang itu dipendungi Di ikan kawan sekedar informasi ini Pasir malang yang saya beli ini beratnya 7 kg Dan harganya satu karung ini 60 ribu Saya dapatkan di toko ikan yang saya beli ini Jadi kita buka dulu Karung ya Untuk kawan-kawan pemula apalagi yang baru mulai mau di aquarium Sama-sama kita belajar untuk bersihin pasir malang sebelum diletakkan ke dalam aquarium Jadi ini kita akan coba dulu Letakannya di dalam aquarium sebelum dibersihkan Hasilnya pasti akan sangat keruh dan kotor nih teman-teman Ya seperti ini tampilannya nih bro Tampilan pasir malang ya Yang baru dibuka nih Kira-kira seperti ini Masih banyak sisa-sisa kotoran yang menempel debu Ataupun tanah yang ada di dalam ini Oke kita masukin dulu ke dalam aquarium lah Ya kira-kira seperti ini teman-teman Tinggal kita masukkan air di dalamnya Jadi kita isi air dulu teman-teman Kita akan melihat pasir malang ini Sebelum dibersihkan Apakah airnya akan keruh Atau sudah bening Kita akan lihat sama-sama Jadi bisa kita lihat semua nanti Video sebelum dibersihkan Pasir malang ini dan sesudah dibersihkan Bisa teman-teman lihat sendiri Kondisi airnya sekarang Sebelum dibersihkan pasir malangnya Jadi kondisi airnya sangat keruh nih teman-teman Karena memang pasir malang ini harus dibersihkan terlebih dahulu Sebelum dimasukkan ke dalam aquarium Jadi masih banyak kotoran-kotoran yang menempel pada pasir malang ini Serta debu-debu yang ada Sehingga membuat air yang di dalam aquarium ini menjadi keruh Rencananya nanti kalau sudah dibersihkan Kita akan juga melihat contoh air Yang ada di dalam aquarium Jadi ini video yang pasir malangnya sebelum dibersihkan ya teman-teman Bentuk airnya seperti ini kira-kira Nanti kita akan melihat juga setelah dibersihkan Airnya akan berubah atau enggak Jadi kalau satu karung pasir malang ini Butuh berapa kali sih dibersihkan Kita akan coba bersihin sama-sama yuk Saya juga baru kemula nih Untuk main di aquarium Tuh nanti rencananya pasir malang Yang akan dibersihkan nanti Akan saya masukkan ke dalam aquarium Yang di atas pemukan kolam toman Tapi untuk sementara belum dulu Karena indukan toman gue lagi Menjaga telur-telurnya Karena sudah bertelur Alhamdulillah saya cek tadi pagi Oke kita bersihin dulu lah Pasir malangnya nih teman-teman Kita belajar sama-sama untuk membersihkan Oke kita coba dulu bersihkan nih teman-teman Dengan cara mengaduk-ngaduk pasir malang ini nih Membersihkan sih cuma diaduk-aduk gini aja Enggak ada yang spesial Bisa teman-teman lihat Air dari kotoran yang melekat pada pasir malang ini Sehingga membuat pasir malang ini Warnanya hampir seperti kopi nih teman-teman Jadi kita bilas Aduk sampai rata Sehingga kotorannya terurai Dan terlarut di dalam air yang ada di dalam bak ini Kita hanya butuh membilas dan mengaduknya saja sih Untuk menciptakan pasir malang yang lebih bersih Sehingga tidak membuat akrium menjadi keruh Oke ini bilasan pertama Kita akan lihat satu karung akan membutuhkan berapa kali bilasan teman-teman I can't forget the day we met Your eyes so blue, me browsing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you all I can think is My summer love, been waiting for you my love My summer love, been waiting for you my love I can't forget the day we met Your look so bright in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all Ya bisa teman-teman lihat Walaupun sudah diisi Airnya tetap jernih nih teman-teman Berbeda sekali dengan yang awal tadi Pada saat airnya diisi Berubah menjadi coklat atau keruh Sama seperti hampir dengan kopi saya Inilah hasilnya bro Jadi setelah 25 kali bilasan Airnya sudah bisa jernih Jadi untuk kita pemula Pasir malang ini sebelum dimasukkan ke akuarium Harus dibilas terlebih dahulu Khusus kalau saya menyarankan sih Minimal 25 kali Kalau mau lebih dari situ boleh Dan jangan lupa Gunakan air hangat pada saat setelah pembilasan Karena fungsinya untuk membunuh kuman Atau bakteri yang menempel pada pasir malang tersebut Jauh kan perbedaannya dibanding yang awal tadi Yang awal tadi kondisi airnya keruh Seperti kopi berwarna krim ke coklatan Dan sekarang hasilnya jernih bro atau bening nih Ya kita sudah selesai nih Untuk pembersihan pasir malang ya Jadi kesimpulannya paling tidak kita harus menguras Atau membersihkan pasir malang itu Sebanyak 25 kali bilasan Agar tercipta air yang jernih seperti ini bro Bisa dilihat tadi di awal itu sangat keruh sekali airnya Berwarna krim seperti kopi Dan sekarang alhamdulillah sudah jernih Bagi teman-teman pemula Ataupun sama seperti saya yang baru ingin Memakai aquarium Gunakanlah pasir malang itu Sebersih mungkin Jadi kita harus bersihin pasir malang itu terlebih dahulu Jangan langsung dimasukkan ke dalam aquarium Karena membuat air bisa menjadi keruh Serta mungkin terdapat indikasi banyak penyakit atau hama Mungkin sekian Jangan lupa Klik like dan subscribe ke channel Imam Noyan Tuh Enak bener nih liatnya Ada gupi gua disini bro Terima kasih telah menonton!